Unjuk rasa mahasiswa memprotes tingginya harga minyak goreng di sejumlah daerah diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu aksi para pengunjuk rasa yang membakar ban di jalan. Mahasiswa berdemonstrasi memprotes harga minyak goreng yang tinggi di depan kantor DPRD Kota Malang selasa siang. Para mahasiswa yang mendesak ingin menemui anggota DPRD di dalam gedung dihalau pihak aparat kepolisian. Ada mulut pun tidak terlindarkan. Kericuhan kembali terjadi setelah pengunjuk rasa membakar ban bekas di jalan tubuh. Polisi yang mengandang memadamkan api dihalangi pengunjuk rasa. Selain memprotes harga minyak goreng, mereka juga menuntut menteri perdagangan dicompok dari jabatannya lantaran gagal menstabilkan harga minyak goreng. Yang menjadi latar belakang mencompok perdagangan ada dua. Yang pertama ya itu terkait dengan harga yang serang terpilih. Dan yang kedua itu terkait dengan sisi lain dua orang ibu yang meninggal di Kalimantan. Itu yang kita sorot, yang kita ambil sebagai tumpuk perdagangan. Di Kota Jambi, Jambi puluhan mahasiswa juga berdemonstrasi memprotes tingginya harga minyak goreng di kawasan jalan utama perkantoran Gubernur Kelanepura. Mahasiswa mengatakan mereka prihatin dengan mahalnya minyak goreng saat ini, padahal Jambi merupakan salah satu daerah perkeburan kelapa sawit terbesar. Mahasiswa sempat saling dorong dengan petugas saat perwakilan mereka akan diterima Gubernur Jambi. Sementara Gubernur Jambi, Alharis yang menemui mahasiswa mengungkapkan, saat ini Pemprov Jambi telah meminta pabrik penyak goreng di Jambi untuk mengutamakan pasokan untuk daerah Jambi. Nah, jadi oleh karena itu, saya harus tegankan, agar Kurnia Tunggal ini fokuskan tidak mengirim ke luar Jambi. Tolong penuhi Jambi dulu. Dengan catatan, daerah kita di Kota Jambi juga membeli minyak ini ya, tak usah lihat. Saat ini, pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi dan menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar. Setelah kebijakan ini diterapkan, harga minyak goreng melambung tinggi hingga Rp23.000 per liter. Tim Liputan CNN Indonesia Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat warga antusias untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di sejumlah daerah, operasi pasar minyak goreng murah diserbu warga. Meski harus antri berjam-jam, warga mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Selasa siang, ratusan orang rela berdesak-desakan di kantor Kelurahan Baru, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter. Dalam operasi pasar murah ini, setiap warga hanya mendapat jatah 5 liter minyak goreng curah. Warga pun harus membawa kartu keluarga saat membeli. Operasi pasar murah ini diakui warga cukup membantu menjelang Ramadan. Pasalnya harga minyak goreng kemasan di pasaran mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per 2 liter. Tingginya atusiasme warga membuat 3.000 liter minyak goreng yang disediakan panitia ludus terjual hanya dalam 3 jam. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ratusan pedagang memenuhi halaman pasar baru untuk mendapatkan minyak goreng murah. Mereka rela mengantri berjam-jam sejak sore hingga tengah malam. Membludaknya, peminat minyak goreng memaksa panitia mengurangi jatah yang awalnya 25 liter menjadi 20 liter per orang. Meski harus bersusah payah, para pedagang mengaku senang bisa mendapat minyak goreng. Sebab kelangkaan yang terjadi selama ini sangat mengancam kelangsungan usaha mereka. Antri minyak, Pak. Minyak, ya? Iya. Terus ini antri berapa lama? Sudah tadi, habis maghrib tadi, Pak. Terus ini harganya berapa, Pak, per liter ini? 14,5. Ini dapat berapa, Pak? 20. Minyak goreng. Sudah berapa lama ini, Pak? Ya, saya sudah tadi jam 5. Belum dapat ini, Pak? Belum dapat. Masih antri. Ini persyaratannya apa, Pak, untuk dapat ini? Untuk OPKTP. Ini masih ngantri gitu ya? Masih ngantri, ya. Ini nanti dapat jatah berapa informasinya, Pak? Tadi siang jam 25 liter, sekarang 20. Minyak goreng curah dengan harga Rp14.500 per liter ini didatangkan oleh pengelola pasar baru Tuban. Namun minyak goreng tidak dijual untuk umum, melainkan khusus bagi pedagang kecil di area pasar. Syaratnya pebeli harus menyetorkan fotokopi KTP. Total 6.000 liter minyak goreng yang disediakan pun ludes terjual. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tingginya harga minyak goreng membuat sejumlah pedagang makanan terpaksa mencari cara agar tidak merugi dengan menaikkan harga makanan per porsi. Sementara seorang produsen kerupuk di Kebon Jeruk, Jakarta Barat terpaksa menghentikan produksi dan kini terancam gulung tikar. Kenaikan harga minyak goreng menjadi Rp24.000 per liter dikeluhkan pemilik warung makan. Untuk menyesati agar tidak merugi, seorang pemilik warung makan di Jalan Ahmad Yani, Lumajang, menaikkan harga makanan sebesar Rp1.000 per porsi. Pemilik warung makan lain di Jalan Brigjen Katam, Lumajang, juga terpaksa menaikkan harga makanan sebesar Rp2.000 per porsi lauk. Tidak hanya pemilik warung makan, Rabu pagi pabrik kerupuk yang berada di Jalan Asia Baru Kebon Jeruk, Jakarta Barat juga terpaksa berhenti beroperasi setelah kenaikan harga minyak goreng curah dan langkahnya pasokan di pasaran. Pemilik mengaku tidak sanggup juga harus beralih ke minyak goreng kemasan karena akan menambah ongkos produksi. Ya, kita kalau memang minyak goreng ini nggak ada, kemungkinan kita tutup total gitu. Karena memang biaya produksi untuk memakai minyak kemasan, kita nggak menutupi kos pendiayaan itulah. Tidak hanya minyak goreng, mendekati bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pangan di sejumlah daerah di Indonesia juga merangkak naik. Selasa pagi, harga daging sapi di pasar tradisional Cileduk, kota Tangerang, Banten terpantau tembus Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp125.000 hingga Rp130.000. Sementara untuk ayam potong dijual Rp40.000 per kilogram atau naik sekitar Rp10.000. Di pasar Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat pada selasa pagi, harga cabai merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawah merah dan putih juga tembus Rp28.000 per kilogram dari semula sekitar Rp15.000. Sementara di pasar baru kebupaten Tuban, Jawa Timur, lonjakan harga juga terjadi pada gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam. Selasa pagi, harga gula pasir terpantau Rp14.000 per kilogram, naik tiga kali dalam sepekan terakhir. Untuk tepung terigu, kini dijual dengan harga Rp9.500 per kilogramnya atau naik sekitar Rp1.500. Sedangkan telur ayam telah menyentuh Rp24.000 per kilogramnya, penyiputan CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!